Basti, masih update terus kan kasus penganiayaan berat yang kasusnya terus merembet kekekayaan para pejabat-pejabat pajak, artis, juga aparatur negara? Tapi OMG gak bahas sampe kesana ya Basti, cuma pengen tau gimana sih jalannya peradilan bagi pelaku AG yang masih berusia 15 tahun ini? Pasca gagal untuk melakukan paya damai lewat musyawara diversi, AG harus menjalani sidang ya Basti di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang anak tentunya, nah masih kurang familiar nih tentang sistem peradilan pidana anaknya kan? Langsung aja kita cek fakta tentang sistem peradilan pidana anak. OMG Basti, kasus penganiayaan berat yang menimpa David Ozora ini bener-bener bikin gempar ya? Selain luka berat yang dialami David, para tersangkanya pun hanya tiga muda-mudi yang masih menempuh bangku pendidikan. Yap, salah satunya adalah AG, remaja 15 tahun yang juga merupakan pacar dari Mario Dendi. Dari yang awalnya cuma berstatus saksi atau anak yang berhadapan dengan hukum, eh sejak 2 Maret lalu, statusnya justru meningkat Basti. AG resmi berstatus anak yang berkonflik dengan hukum setelah ditemukan bukti baru pemeriksaan digital forensik. OMG Besti, istilah anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah sebutan untuk anak yang menjadi pelaku tindak kriminal. Mulai rentang usia 12 hingga 18 tahun, anak bisa diadili bahkan bisa dijerat dengan pasal berlapis. Tapi Besti, meski status AG sudah jadi anak yang berkonflik dengan hukum, proses hukumnya tak seketika langsung ke persidangan. Inilah yang membedakan sistem peradilan pidana anak dengan peradilan pidana dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak ada satu tahapan yang wajib dilalui anak yang berkonflik dengan hukum, namanya diversi. Atau sebuah langkah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah sederhananya sih persis upaya damai gitu deh Besti, khusus untuk langkah musyawarah di versi ini memang hanya ada dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Poinnya ada di pasal 1 dan juga pasal 52 ya Besti. Sayangnya khusus untuk tahapan di versi ini memang hanya diberikan untuk satu kali kesempatan aja ya Besti. Dan keputusan pahit pun harus diterima pihak AG. Keluarga David Ozora yang diwakilkan kuasa hukumnya ternyata menolak di versi AG. Nah sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU. Itu disampaikan oleh dokter terkena hitus aksonal injury stage 2 di mana dia mengalami cedera otak parah. Sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majuris dalam musyawarah sedang di versi bahwa keluarga menolak. Besti, derita yang dialami David Ozora memang secara tak langsung membuat luka di hati keluarganya. Karenanya pantas saja proses di versi ini ditolak mentah-mentah. Contoh misalkan tindak bidananya adalah bukan tindak bidana ringan. Ya kalau faktanya tindak bidana adalah berupa kategori tindak bidana yang masuk dalam kategori berat. Ya misalkan penganian berat, misalkan katakanlah dalam konteks kasus ini kan merupakan penganian berat kan. Apalagi bahkan ada perencanaan terlebih dahulu. Lantaran musyawarah di versi berakhir deadlock, proses hukum AG pun harus lanjut ke persidangan ya Besti. Sejak 29 Maret lalu, remaja 15 tahun ini harus melalui serangkaian persidangan setiap harinya. Mulai dari sidang dakwaan, eksepsi, hingga tanggapan terhadap eksepsi AG. Hanya yang ingin saya sampaikan adalah terkait proses hukum anak berkonflik hukum AG ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana anak. Sehingga mari kita hormati dan hargai proses ini. Jangan juga dari pihak anak berkonflik hukum AG ini berlebihan begitu. Meminta hal-hal yang di luar batas juga. Cus deh kita kepoin ruang sidang anak di pengadilan negeri Jakarta Selatan yuk Besti. Ruang sidang anak harus selalu tertutup ya Besti. Yang boleh masuk hanya pegawai dan hakim pengadilan aja. Eits, tapi kali ini tim OMG berkesempatan untuk melihat langsung suasana di dalam ruang sidang anak sebelum sidang AG dimulai nih Besti. Oke Besti ada perbedaan yang menonjol dari ruang sidang anak di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini. Salah satunya adalah letak dari meja hakim yang memang tidak lagi lebih tinggi tetapi juga setara dengan meja JPU, penasehat hukum dan juga letak kursi dari terdakwa anak. Oke Besti untuk terdakwa anak memang juga harus didampingi selain oleh orang tua juga ada pembimbing kemasyarakatan dan juga ada penasehat hukumnya. Yap, cuma ada meja untuk hakim, jaksa penuntut umum dan juga penasehat hukum ya Besti. Sementara karena sidangnya tertutup, dipastikan gak boleh ada kursi untuk pengunjung. Jadi mirip-mirip kayak konseling gitu deh suasananya. Tidak menggunakan hakim yang majelis ya. Hakimnya hanya satu atau tunggal. Kemudian tidak menggunakan atribut-atribut sebagaimana jubah hakim begitu. Artinya kenapa kok tertutup tadi ya sekali lagi ini untuk menghindari tadi adanya satu traumatik bagi anak di kemudian hari. Besti kabarnya nih sempat ada perubahan hakim loh jelang sidang dakwaan AG. Semula hakim tunggalnya adalah Saud Maruli Tua Pasaribu. Diganti dengan hakim wanita bernama Sri Wahyuni Batubara. Salah satu pertimbangannya sih lantaran terdakwa AG juga berjenis kelamin perempuan. Ya mungkin biar lebih ada pendekatan secara siki sekali ya Besti. Ketua pengadilan negeri itu kan agendanya sangat banyak dan padat sebagai pimpinan. Kemudian ditunjuk hakim yang memang punya sertifikasi anak yaitu Gusri itu. Ada pertimbangannya khusus mengingat tentang keluarganya perempuan juga kok? Ya itu barangkali juga menjadi salah satu pertimbangan. Sidang lanjutan atas kasus penganiayaan berat berencana harus kembali dijalani AG pada pekan ini. Agendanya meliputi pemeriksaan saksi-saksi hingga sidang fonis Besti. Filosofi dalam sistem peradilan pindahan anak-anak ini bagi pelaku anak itu kan adalah untuk memberikan satu hak. Hak anak sebagaimana mestinya itu bisa tetap terpenuhi. Ya menghilangkan atau menghindari adanya satu traumatik bagi anak. Artinya anak kan masih punya kesempatan untuk kembali ke perilaku-perilaku yang baik. Ya artinya anak bisa dikurangi hukumannya sepertiga dari kalau pelakunya ini adalah pelaku dewasa. Fakta lainnya nih Besti, selama menjalani proses hukum mulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan, anak yang berkonflik dengan hukum diketahui akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Sejumlah hak sebagai seorang anak pun harus tetap terpenuhi loh Besti selama menjalani proses hukum. Sebut saja kayak hak akan pendidikan, kesehatan, serta hak untuk beribadah. Ya meski seorang anak sedang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum, tubuh kembangnya pun harus tetap terjaga dan dijamin oleh negara lo Besti.